BAB 211-215 BAB 211, aku bisa secara resmi mengawasimu. Ditambah lagi, sudah ada sejumlah besar anti-pengemar yang mencelah Cheng Tian. Yang ekstrim bahkan menyerang Hai Rui. Fang Yu terdiam selama beberapa detik, semua orang mengira dia terkejut dengan hasil ini. Tapi kemudian dia tiba-tiba menjawab, besok jam 10 pagi, Hai Rui akan mengadakan upacara penanda tanganan kontrak resmi untuk Tang Ning. Tang Ning akan hadir pada saat itu. Anti-fans dan reporter, jika Anda punya bukti, Jangan ragu untuk membawa mereka dan berikan kepada semua orang. Kita bisa melihat apakah Tang Ning benar-benar melakukan pembunuhan, apakah dia telah mengingkari janji dan apakah semua sampah yang kalian bicarakan itu benar. Hai Rui bukan Cheng Tian Entertainment, kami tidak menjalankan bisnis kami berdasarkan ketidakjelasan. Aktivitas tidak senonoh tidak ada di Hai Rui. Dan tentu saja, kami tidak akan membiarkan artis kami menderita penghinaan tanpa dosa. Karena Tang Ning sudah menandatangani kontrak dengan Hai Rui, kami pasti akan terbuka dan transparan tentang semuanya. Di sini saya meminta semua wartawan untuk datang tepat waktu besok. Ketika waktunya tiba, saya punya berita yang lebih besar untuk diungkapkan. Fang Yu dengan tegas mengungkapkan pandangan Hai Rui dan dengan kuat menarik Tang Ning ke wilayah mereka. Selama itu adalah artis Hai Rui, mereka tidak akan pernah menyerah atau meninggalkan mereka. Tidak mungkin mereka menjadi seperti Cheng Tian dan menyingkirkan seseorang begitu terjadi kekacauan. Pertunjukan kekuatan ini sekali lagi memberikan tamparan keras pada manajemen dan PR Cheng Tian. Para reporter di tempat kejadian dapat dengan jelas merasakan bahwa perlindungan Hai Rui atas Tang Ning bukan hanya kata-kata kosong. Netizen terus memarahi Tang Ning, tetapi intensitasnya menurun. Banyak orang meragukan Hai Rui, tetapi begitu mereka memikirkan tentang idola atau kepribadian TV favorit mereka dan fakta bahwa mereka berasal dari Hai Rui, mereka secara tidak sadar akan mempercayai Hai Rui dan Tang Ning. Adapun Cheng Tian Entertainment, mereka saat ini adalah orang buangan di industri, mereka terlalu memalukan. Meskipun, persaingan dan perkelahian adalah hal biasa di antara agensi hiburan, ditampar oleh Hai Rui dalam waktu 10 menit bukanlah sesuatu yang sering terjadi. Oleh karena itu, Cheng Tian Entertainment menjadi lelucon terbesar di industri ini. Penggemar yang bosan bahkan mengubah ekspresi Luo Hao menjadi sekumpulan emoji untuk mengekspresikan emosinya terhadap berita hiburan. Adapun staff di Cheng Tian, karena rasa takut yang disebabkan oleh menyinggung Hai Rui, mereka perlahan mulai menempatkan surat pengunduran diri mereka di meja lansi, satu demi satu. Meskipun Cheng Tian belum sepenuhnya hancur, mereka masih mengalami pukulan serius. Dibandingkan dengan berita utama lansi baru-baru ini, insiden ini jauh lebih serius. Pada saat ini, hanya anti-fans yang terus melawan Tang Ning, sekarang mereka memiliki kesempatan untuk melepaskan kemarahan mereka yang terkumpul, tidak mungkin mereka menahan diri hanya karena dia menandatangani kontrak dengan Hai Rui. Aku ingin tahu metode menjijikkan apa yang digunakan Tang Ning untuk menandatangani kontrak dengan Hai Rui. Model murahan yang menyebalkan ini memperlakukan nyawa orang lain sebagai kotoran, dengan berganti agensi, dia hanya menyembunyikan rasa malunya di bawah daun yang lebih besar. Aku pernah mengira Hai Rui tidak dapat disangkal murni dan bersih, tetapi tampaknya, mereka juga sedang menuju ke bawah. Kalau tidak, mengapa mereka merekrut seseorang seperti Tang Ning? Tanpa kami penggemar, aku bertanya-tanya berapa banyak saham Hai Rui akan turun. Tampaknya, akan ada wahyu besar besok. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana Hai Rui mencoba membersihkan setelah Tang Ning. Sementara itu, Tang Ning sedang duduk di samping Moting sambil melihat-lihat berita. Begitu dia melihat namanya dan nama Hai Rui dimarahi oleh anti-fans dalam kalimat yang sama, dia mengangkat kepalanya untuk melihat pria di sampingnya, menimbulkan rasa bersalah. Moting tidak menoleh atau menatap mata Tang Ning, tetapi dia tahu apa yang dia pikirkan, kamu tidak mungkin percaya hanya ini yang Hai Rui miliki, kan? Besok, yang perlu kamu lakukan hanyalah berpakaian bagus dan membuat penampilan, yang lainnya, Fang Yu akan menangani. Kamu masih belum memberitahuku, siapa yang akan menjadi manajerku. Tang Ning meletakkan laptopnya dan sedikit mencondongkan tubuh ke arah Moting. Petinggi masih mendiskusikannya? Moting menjawab dengan tenang, Apa? Kamu tidak percaya padaku? Saya. Meskipun dia mempersiapkan diri secara mental terlebih dahulu, dia masih tidak merasa percaya diri untuk bergabung dengan Hai Rui. Terutama ketika dia memikirkan tentang dia dan hubungan Moting yang mungkin terungkap suatu hari nanti, apa yang akan dipikirkan orang-orang di Hai Rui. Apa yang akan dipikirkan publik? Mendengar dia mengatakan dia takut, Moting menghentikan apa yang dia lakukan dan menatap matanya, aku tidak pernah mengira aku masih mendengar kata, takut, keluar dari mulutmu. Tapi, pikirkanlah, hanya karena kamu bergabung dengan Hai Rui, apakah itu berarti kamu bukan lagi seorang model? Dan apakah kamu tidak lagi menjadi Tang Ning? Tang Ning menunduk dan berpikir sejenak. Saat dia mengangkat kepalanya untuk menjawab, wajahnya memerah, apakah itu berarti mulai sekarang, kamu bisa memerintahku? Melihat ini, sudut bibir Moting sedikit melengkung ke atas, kebahagiaannya datang dari hatinya, akhirnya aku punya alasan untuk secara resmi memerintahmu. Kamu tidak bisa bersikap lunak padaku. Moting mengangguk, aku akan sangat ketat denganmu, karena aku tahu kamu suka membuktikan dirimu layak. Jadi, apakah kamu yakin untuk menandatangani kontrak sekarang? Luce tersenyum manis saat dia berdiri di belakang pasangan itu, dia senang melihat mereka bekerja sama berdampingan. Sementara itu, duduk di samping, Long Jie diam-diam melirik Luce sesekali. Melihat ekspresi konyol di wajahnya saat dia tersenyum pada Moting dan Tang Ning, dia merasakan suasana hatinya terangkat, dia menyukai penampilan konyolnya itu. Mungkin Luce merasakan gairah membara yang datang dari mata Long Jie, dia mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu. Namun, Long Jie segera memalingkan muka. Dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa saat dia membaca berita di teleponnya. Terlepas dari itu, topik Hairui menandatangani Tang Ning benar-benar mengguncang industri. Terutama saat menghadiri acara, artis Hairui akan selalu ditanya tentang pendapat mereka tentang Tang Ning atau pendapat mereka tentang tindakan Hairui. Mayoritas orang Hairui menanggapi dengan senyuman saat mereka mengungkapkan pandangan mereka. Tang Ning memiliki sikap buruk. Aku tidak yakin tentang itu. Kami di Hairui tidak pernah mengontrak siapapun dengan masalah kepribadian. Jadi, jika penggemar mempercayaiku, maka tolong percayai agensiku. Oh, Tang Ning, aku suka penampilannya di panggung, terutama kakinya yang panjang. Sekarang kita adalah saudara laki-laki dan perempuan, dari perusahaan yang sama. Kita akan mendapatkan kesempatan untuk sering bertemu, aku menantikannya. Secara pribadi saya telah meminta manajer saya beberapa kali untuk membiarkan saya pergi menonton acaranya. Saya tidak bisa berkata-kata mengapa agensi membutuhkan waktu lama untuk mengontraknya, mereka terlalu lambat. Saya sangat senang bahwa Tang Ning bergabung dengan keluarga kami, mari bertepuk tangan untuk berita bagus ini. Di berbagai acara, artis Hairui mengungkapkan antisipasi mereka untuk penambahan Tang Ning ke agensi. Jelas bahwa staff di Hairui sangat bersatu. Mereka semua sangat menyadari sudut pandang mereka dan percaya diri. Saya harap agensi dapat segera membersihkan nama Tang Ning. Saya mempercayai agensi, jadi saya juga mempercayai Tang Ning. Ada apa dengan anti-fans? Aku paling membenci mereka. Aku tidak sabar menunggu agensi memberikan bukti kepada semua orang. Aku menantikan upacara penanda tanganan kontrak besok. Bab 212, apakah Anda merasa tubuh saya tidak cukup fleksibel? Semua artis milik Hairui, apakah mereka menghadiri acara atau tidak, akhirnya dilecehkan oleh wartawan. Terlepas dari beberapa artis yang terlalu sibuk untuk langsung merespons, semua orang menyatakan kepercayaan penuh pada agensi mereka dan antisipasi terhadap Tang Ning. Sebagian besar, ini menunjukkan sikap perusahaan terkemuka. Tentu saja, itu juga membuktikan bahwa dalam industri ini, Mo Ting berada dalam posisi dominasi mutlak. Larut malam, setelah seharian bekerja, Mo Ting akhirnya kembali ke rumah. Saat dia masuk melalui pintu depan, dia menemukan Tang Ning mengenakan lapisan tipis perlengkapan latihan saat dia berolah raga di gym. Dia terdiam selama beberapa detik. Pada awalnya, dia takut dia kedinginan, tetapi setelah dipikir-pikir, dia memutuskan untuk mengambil sepasang baju dan celana olah raga hitam dan bergabung dengannya. Tang Ning sudah berusia 26 tahun. Jika dia ingin mempertahankan sosoknya yang bugar dan sehat, dia harus berusaha lebih keras daripada mereka yang lebih muda darinya. Jadi, melihat dia meneteskan keringat, Mo Ting mau tidak mau merasa hatinya sedikit sakit. Dia mendekatinya dari belakang, membungkuk dan membantunya mengangkat halter di tangannya saat dia bersandar ke dadanya. Tidak apa-apa memiliki harapan yang tinggi untuk dirimu sendiri. Tapi, kamu tidak boleh memaksakan diri terlalu keras. Aku tidak punya pilihan, aku tidak punya pelatih. Tang Ning bersandar pada tubuh Mo Ting sambil menghela nafas. Tapi, kamu benar, ketika aku mengikuti rutinitas yang sama seperti sebelumnya, aku merasa tubuhku tidak bisa menanganinya juga. Mo Ting mendorongnya ke depan dan meletakkan halter kembali ke lantai. Dia kemudian mengambil handuk dan dengan lembut menyekak keringat dari tubuh Tang Ning. Apa maksudmu kamu tidak punya pelatih? Aku akan berlatih denganmu. Tang Ning membeku sesaat. Tiba-tiba, dia mundur beberapa langkah sebelum melepaskan baju Mo Ting dari tubuhnya. Tubuh laki-laki yang sangat menarik terlihat di hadapannya, otot perutnya yang berisi delapan bungkus terbentuk dengan sempurna dan ototnya yang kencang melengkapi kulit perunggunya yang bersinar sehat. Melihat keberanian wanitanya, bibir Mo Ting melengkung ke atas membentuk senyuman. Kau sudah melihatnya berkali-kali. Masih belum puas. Petik 2 Presiden Mo, mulai sekarang, saya harap Anda tidak memakai pakaian di rumah. Mo Ting mengaitkan lengannya di pinggang Tang Ning dan menariknya ke dadanya. Kamu suka melihatku seperti ini? Siapa yang tidak ingin melihat pemandangan seperti ini? Tang Ning mau tidak mau bertanya balik. Namun, hanya saya yang boleh melihatnya, hanya saya. Mo Ting senang dengan posesif Tang Ning, jadi dia menundukkan kepalanya dan dengan penuh semangat mencium bibirnya. Setelah beberapa menit kasih sayang, dia meraih pinggangnya dan berkata, setengah bagian atas tubuhmu cukup kuat, kamu harus fokus melatih otot perutmu. Apakah kamu merasa tubuhku tidak cukup fleksibel? Mo Ting menahan desakannya, namun di sini dia mencoba memprovokasi dia. Dia mencubit pinggangnya dan menjelaskan, jika seorang wanita melatih otot perut bagian bawahnya dengan baik, itu akan bermanfaat untuk melahirkan nanti. Maka kamu harus berlatih denganku. Mo Ting menundukkan kepalanya dan mengusapkan hidungnya ke hidung Tang Ning, bukan aku yang melahirkan kamu. Tang Ning bisa merasakan jantungnya berdetak keluar dari dadanya karena atmosfer yang mencuri jiwa, berbahan bakar hormon yang ada tepat di depannya. Di saat seperti ini, bahkan jika dia memintanya untuk berlari 10.000 meter, dia akan bersedia, apalagi melatih otot perutnya sedikit. Mo Ting menatap Tang Ning. Tiba-tiba, dia mengangkatnya secara horizontal di lengannya. Di saat seperti ini, siapa yang masih punya mood untuk berlatih? Dia langsung membawanya ke kamar tidur dan langsung ke kamar mandi. Pasangan itu bercinta sekali dan kemudian bercinta lagi sampai mereka benar-benar kelelahan. Setelah itu, mereka menuju ke dapur untuk memasak mie untuk satu sama lain. Duduk di meja makan, Tang Ning menatap Mo Ting yang hanya mengenakan jubah. Dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya, dia perlu menyewa seorang pelatih wanita. Kalau tidak, jika Mo Ting adalah pelatihnya, dia takut 9 dari 10 kali, mereka akan berakhir di tempat tidur. Mo Ting memahami pikirannya. Dia kembali ke keseriusan biasanya dan berdeham. Aku tidak bisa mengendalikan diriku hari ini. Aku berjanji tidak akan ada waktu berikutnya. Tang Ning memiringkan kepalanya dan menatap Mo Ting. Apakah Anda pikir saya akan mempercayai Anda? Selama kamu tidak bergerak, aku akan baik-baik saja. Kenyataannya, Tang Ning sendiri tidak merasa percaya diri bahwa dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Yang dia tahu hanyalah, memiliki seseorang yang tetap di sisinya tidak peduli apa yang dia lakukan, seseorang yang membantunya tanpa lelah, seseorang untuk berbagi kegembiraan saat bersama, memiliki semua ini, Tang Ning merasa hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Dengan pemikiran ini, Tang Ning meletakkan telur dari mangkuknya ke dalam mangkuk Mo Ting. Tang Ning, di rumah, kamu bukan lagi hanya suami dan bosku. Kamu telah mendapatkan satu identitas lagi, pelatihku. Jadi, Presiden Mo, mulai sekarang kamu telah benar-benar membuat pekerjaan Anda cocok untuk Anda. Apakah kamu akan pernah bisa meninggalkanku? Tang Ning menggelengkan kepalanya dengan patuh, tidak mungkin. Cepat habiskan makananmu dan tidurlah lebih awal. Tang Ning mengangguk. Dia tidak sabar untuk memperbaiki dirinya sendiri, untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi layak atas semua yang telah dilakukan Mo Ting untuknya, karena dia ingin bersama Mo Ting selamanya. Besok, dia sekali lagi akan berlayar dari Hairui. Kali ini, akan mulus berlayar ke puncak industri fashion. Beberapa saat kemudian, Mo Ting membawa Tang Ning ke kamar tidur dan duduk di tempat tidur di sampingnya sambil membujuknya untuk tidur. Tiba-tiba, sudut mata Tang Ning menjadi berair. Mo Ting menatapnya dan bertanya, Mengapa kamu menangis? Aku pernah mengalami diperlakukan dengan kasar oleh dunia ini. Tapi, saat ini aku sedang diperlakukan dengan penuh kasih. Hanya ketika seseorang diperlakukan dengan cinta, mereka akan belajar bagaimana menunjukkan cinta. Apa menurutmu? Sebelum bertemu denganmu, aku akan melakukan hal seperti ini. Mo Ting tersenyum saat dia berbaring di samping Tang Ning dan menariknya kepelukannya. Awalnya saya cukup skeptis apakah Anda akan terbiasa hidup sederhana. Jika Tang Ning yang berusia 16 tahun telah bertemu dengan Mo Ting yang berusia 22 tahun, mungkin, karena masa muda kami, kami akan terus berdebat dan memiliki hubungan yang putus-putus lagi. Tapi sekarang setelah usia 26 Tang Ning yang berusia 1 tahun bertemu dengan Mo Ting yang berusia 32 tahun, kami hanya akan saling mendukung dan memiliki hubungan yang panjang dan langgeng. Mo Ting tersenyum sambil menundukkan kepalanya untuk memberikan ciuman lembut di telinga Tang Ning. Pasangan itu segera tertidur dalam pelukan satu sama lain. Kali ini, Mo Ting akhirnya memiliki kesempatan untuk menggunakan kemampuannya untuk membantu Tang Ning berlayar. Pagi selanjutnya, Anti-Fans menyiapkan tiga klaim terhadap Tang Ning dan meminta Hai Rui untuk memberikan tanggapan. Ini karena Fang Yu telah memberitahu semua orang untuk membawa semua bukti dan pertanyaan yang mereka miliki tentang Tang Ning. Pada kenyataannya, insiden Hans Siner hanya menyulut sumbu Anti-Fans. Karena penampilan konstan Tang Ning di peringkat teratas pencarian, banyak orang yang telah membayar untuk posisi tersebut menemukan bahwa uang mereka telah terbuang sia-sia. Jadi, orang-orang yang menaruh dendam padanya, menggali tanah tua dan membawanya ke pusat perhatian sekali lagi. Tang Ning, bahkan jika kamu mendapat dukungan dari Hai Rui, kami masih akan mencabik-cabikmu. Aku benci Tang Ning tanpa alasan, gigit aku. Tang Ning, begitu banyak orang yang tidak menyukaimu. Kamu harus benar-benar mencari tahu alasannya. Pembersihan batu tulis akan segera dimulai, sayang sekali. Dari sudut pandangku, sepertinya kamu tidak mungkin bisa membersihkannya. Bab 213, saya Hans Siner. Di dalam ola pertemuan Hai Rui Entertainment, di bawah sorotan kamera, Fang Yu duduk tegak di atas panggung. Di sebelahnya adalah Tang Ning yang pendiam dan rendah hati. Wartawan dan penggemar pernah memuji Tang Ning karena keterasingannya dari dunia. Tapi, mereka sekarang merasa, kepribadiannya yang rendah hati dan tertutup adalah tindakan untuk menyembunyikan rencana liciknya. Mereka membenci Tang Ning ini. Mereka sangat ingin merobek topengnya dan mengirimnya jauh dari pandangan mereka sehingga dia bisa menyadari kekuatan mengerikan dari publik. Fang Yu memahami pikiran yang mengalir di kepala orang-orang ini. Setelah memindai matanya keseberang ola, dia akhirnya mulai berbicara. Mulai hari ini dan seterusnya, Tang Ning akan menjadi artis Hai Rui. Saya sadar bahwa publik meragukannya, karena saya membuat janji kemarin, hari ini saya akan memuaskan keingin tahuan semua orang. Bukankah kalian semua menyiapkan pertanyaan untuk ditanyakan kepada Tang Ning? Kalau begitu, dia ada di sini. Jangan ragu untuk bertanya padanya apa yang ingin kamu ketahui. Namun, aku punya satu syarat, tolong tanyakan satu pertanyaan padanya di sebuah waktu. Sebagian besar reporter memiliki buku catatan di tangan mereka yang berisi banyak pertanyaan. Mereka tergoda untuk menyerahkan buku catatan ini langsung ke Tang Ning seperti buku latihan dan memaksanya untuk menuliskan semua jawabannya. Saya ingin meminta Nona Tang untuk menjelaskan seluruh kejadian dengan Hansi Nair. Reporter pertama menyadari bahwa Fang Yu adalah ahli dalam bermain tai chi seputar pertanyaan mereka, jadi dia belajar dari pengalamannya dan hanya mengajukan satu pertanyaan, meminta Tang Ning untuk menjelaskan semuanya sekaligus. Tang Ning melirik Fang Yu dan Fang Yu menjawab dengan anggukan, meyakinkannya untuk santai dan menjawab dengan nyaman. Tang Ning kembali ke reporter dan menatap langsung ke kamera siaran langsung, saya memang melakukan tes untuk melihat apakah ginjal saya kompatibel dengan Siner. Namun, setelah mengakhiri kontrak saya dengan Tianyi, Siner belum melakukan kontak dengan saya. Saya mengetahui tentang kondisinya pada saat yang sama dengan kalian. Itulah keseluruhan cerita. Kamu bohong. Menurut teman Hansi Nair, dia mencoba menghubungimu berkali-kali, tetapi kamu mengejeknya secara verbal dan bahkan menyuruh Hansi Nair untuk mati. Dihadapkan dengan pertanyaan tajam dari reporter, Tang Ning tersenyum, teman Hansi Nair. Sudahkah Anda mengkonfirmasi identitas orang ini? Sudahkah Anda bertemu dengannya secara langsung? Reporter itu membeku, dia tiba-tiba terdiam, Tapi, kamu memang berjanji untuk menyelamatkan Hansi Nair, namun dia sekarang sudah mati. Untuk kata-kata seperti ini keluar dari mulutmu, ku rasa tidak masuk akal bagiku untuk menamparkan wajahmu, suara Tang Ning sangat dingin. Bolehkah saya bertanya bagaimana reporter ini mengetahui bahwa Hansi Nair sudah mati? Jika Anda mengklaim seseorang meninggal tanpa melakukan penyelidikan yang tepat, saya bertanya-tanya bagaimana Anda mendapatkan kualifikasi Anda. Di sisi lain, jika Anda menyelidiki dan masih mengklaim bahwa dia adalah mati, maka saya pikir Anda pasti berhati dingin karena tindakan Anda sangat tercelah. Tang Ning, apakah kamu tidak tahu Hansi Nair hilang? Bukankah kamu sengaja membuang mayatnya agar kamu bisa menutupi kejahatanmu? Setelah mendengar ini, Tang Ning akhirnya menyadari, hanya dalam beberapa hari, betapa buruknya rumor yang beredar. Izinkan saya mengulangi, Hansi Nair tidak mati. Bukti apa yang kamu miliki? Tunjukkan pada kami buktinya. Jika aku bisa membuktikannya padamu, maukah kau berlutut dan meminta maaf padaku? Tang Ning tiba-tiba bertanya pada reporter wanita yang agresif itu. Berlutut, bukankah kamu mengambil langkah terlalu jauh, Tang Ning? Reporter itu tertawa seperti mendengar lelucon konyol. Aku, terlalu jauh. Sudahkah kamu memikirkan tentang apa efek rumor yang kamu sebarkan padaku? Apakah reputasiku pantas dihancurkan oleh kalian? Baik, jika kamu bisa membuktikannya pada kami, aku akan berlutut. Di tempat kejadian, begitu banyak orang mendengar kata-katanya dan melihat apa yang terjadi. Tang Ning melihat sekali ke arah Fang Yu sebelum memberi isyarat kepada Yuan Yuan untuk mendorong Hans Sinner melewati pintu depan aula pertemuan, membuat penampilan di depan semua orang. Hans Sinner memandangi orang-orang di sekitarnya, pada orang-orang yang terus mencoba untuk menempel pada Tang Ning. Dengan suara gemilang, dia mengumumkan, Saya, Hans Sinner. Saat dia mengeluarkan dokumen pendukungnya, Fang Yu sudah mempersiapkannya untuk para reporter pembuat onar. Para reporter melihat gadis yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan terkejut. Bukankah dia hilang? Bukankah Tang Ning membuang mayatnya? Dunia benar-benar besar dan segalanya mungkin. Saya hanya menjalani operasi, namun ketika saya bangun, saya mendengar semua orang mengatakan saya sudah mati. Apakah media bodoh? Penampilan pribadi Hans Sinner memang mengejutkan semua wartawan. Orang yang dimaksud benar-benar muncul seperti ini. Apakah ini benar-benar Hans Sinner? Hans Sinner memandangi semua wajah yang memarahi. Sebagai penggemar Tang Ning, dia meminta Yuan Yuan untuk membantunya berdiri dan berkata kepada semua orang yang hadir, Saat ini, aku benar-benar ingin bersumpah pada kalian semua. Apakah ada yang salah denganmu? Kenapa aku tidak sadar bahwa aku mati? Kapan saya, Hans Sinner, pernah membutuhkan wartawan untuk membantu saya mendapatkan keadilan? Izinkan saya memberitahu Anda, Tang Ning tidak pernah berhutang ginjal kepada saya. Karena Anda semua sangat murah hati dan penuh kasih, mengapa Anda tidak mengambil salah satu ginjal Anda dan memberikannya kepada saya? Ada pun yang disebut, teman, saya. Untuk menjebak Tang Ning, ini semua dibuat oleh Direktur Artis Cheng Tian Entertainment, Luo Hao. Bukankah kalian meminta bukti? Biarkan saya menunjukkan buktinya. Setelah berbicara, Hans Sinner meminta Yuan Yuan untuk menyerahkan dokumen di tangannya. Ini adalah informasi yang dikumpulkan dari perawat yang telah diajak bicara oleh Lu Che. Itu termasuk rekaman, foto, metode kontak Luo Hao dan detail rekening bank perawat. Para wartawan dengan panik saling memandang. Pada akhirnya, Fang Yu memproyeksikan informasi di layar di belakang mereka. Tanpa diragukan lagi, semuanya direncanakan oleh Luo Hao dan dalam prosesnya, media berserakan di hidung. Saya tidak yakin apakah orang-orang yang menyebarkan desas-desus tentang kematian. Saya memiliki motif tersembunyi, tetapi saya tahu, Anda semua adalah kaki tangan pelecehan itu, Hans Sinner memandang media dengan ekspresi tajam. Jika kamu masih tahu bagaimana menulis kata, malu, maka menurutku, mulai sekarang kamu harus malu untuk terus menjadi reporter. Tentu saja, mereka yang tak tahu malu akan terus berkeliaran dan melukai orang dengan kamera mereka. Aku, Hans Sinner, aku belum mati. Adapun Tang Ning, dia belum melakukan apapun yang kalian klaim. Bahkan, dia tidak pernah melupakan penyakitku dan bahkan telah mendapatkan ginjal yang cocok untukku. Aku dijadwalkan untuk operasi saya segera. Apakah dia orang baik atau tidak, saya pikir saya lebih tahu dari kalian semua. Jika ada di antara kalian yang memutuskan untuk menggunakan insiden ini untuk menyakiti atau memfitnah Tang Ning lagi, maka saya perlu bekerja sama dengan Hairui untuk menuntut anggota media yang tidak bermoral. Ketika saatnya tiba, kamu harus menghadapi konsekuensinya. Jika kamu tidak bisa mengendalikan mulutmu sendiri, maka kita harus menyerahkannya kepada hukum untuk mengendalikannya. Fang Yu terkesan dengan Hans Sinner. Jika anak ini sembuh dari penyakitnya, dia akan dengan serius mempertimbangkan untuk menerimanya dan melatihnya untuk menjadi penggantinya. Karena kata-kata yang dia ucapkan, dia hanya mengatakannya sekali, dan dia mengingat semuanya. Setelah mendengar peringatan Hans Sinner, media dan publik tiba-tiba terdiam. Adapun reporter agresif sebelumnya, wajahnya benar-benar merah, dia telah bersumpah untuk berlutut dan meminta maaf. Pada saat ini, yang dia harapkan hanyalah agar Tang Ning melupakan apa yang telah mereka katakan sebelumnya. Dia benar-benar tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Namun, Fang Yu mengingat semuanya dengan jelas, reporter tanda pagar 29, apakah kamu masih ingat apa yang kamu janjikan pada Tang Ning? Bab 214, Tamparan Wajah Aku, reporter itu tergagap satu kata, wajahnya merah menakutkan. Aku tahu keadaan industri hiburan saat ini. Biaya untuk membuat rumor tidak terlalu tinggi dan karena itulah sudah menjadi kebiasaan bagi kalian untuk membuat rumor sendiri. Tapi, taktik ini tidak berlaku untuk semua artis. Petik 2, selama artis Hairui terlibat, kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk melawanmu. Selama Hairui masih di industri hiburan, selama kami masih nomor satu di hatimu, kami bersumpah untuk melawan ketidaksenonohan apapun di industri ini sampai akhir. Hari ini, mengenai insiden antara Tang Ning dan Hansi Nair, Hairui ingin secara resmi membuat pernyataan berikut. Pertama, Tang Ning tidak memiliki kewajiban untuk memikul tanggung jawab membantu Hansi Nair. Jadi, dengan membantu Hansi Nair menemukan ginjal yang cocok, dia sudah secara moral menahan keuntungannya. Kedua, selama masa kritis penyakit Hansi Nair ini, Tang Ning tidak menerima panggilan bantuan apapun juga tidak mengatur perantara untuk menyampaikan pesan. Tang Ning baru mengetahui tentang insiden itu setelah semuanya terjadi. Setiap diskusi tentang Tang Ning menyalahgunakan Hansi Nair adalah rumor, dan siapapun yang terus menyebarkan rumor ini akan diselidiki oleh Hairui. Ketiga, insiden Hansi Nair telah menyebabkan kerusakan besar pada reputasi Tang Ning. Karena kami memiliki bukti di tangan kami sebagai penghasut insiden ini, Hairui akan mengirimkan pemberitahuan hukum. Tindakan seperti ini akan dihukum menurut hukum. Terakhir, Hairui telah memberikan peringatan serius kepada beberapa perusahaan media dan publikasi. Kami berharap anggota media mengingat tanggung jawab mereka, mempertahankan garis bawah mereka dan berhenti mengikuti kerumunan secara membabi buta. Mari kita semua bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bahagia di industri hiburan. Semua yang saya katakan adalah representasi dari seluruh Hairui. Kata-kata Fang Yu jelas dan tepat dan peringatannya sangat kuat, membuat semua media yang hadir terkejut dan takut. Mereka awalnya mengira Hairui bercanda, tetapi Hairui memberi mereka senjata paling serius, hukum. Para wartawan saling memandang, sebenarnya, mereka selalu tahu jauh di lubuk hati bahwa mereka sedang digunakan. Tapi, apa yang bisa mereka lakukan? Tidak mudah menjadi reporter. Tidak ada yang peduli untuk menemukan kebenaran. Mereka hanya fokus pada apakah insiden tersebut memiliki titik ledakan yang akan menggairahkan penonton. Mereka semua berjuang untuk menjadi yang pertama dalam antrean untuk mengungkapkan sesuatu yang baru dan tidak mungkin kembali. Jadi, ketika kebenaran terungkap, mereka semua memandang Tang Ning dengan perasaan bersalah. Apa yang Tang Ning lakukan salah? Dia menjadi sasaran, dijebak, difitnah dan hampir hancur. Maaf Tang Ning, kami tidak punya pilihan. Saya sangat menyesal. Mengenai kejadian ini, kami membuat kesalahan yang terlalu besar. Untungnya Hairui datang untuk menertibkan kekacauan. Mulai sekarang, kita akan ingat bahwa kita adalah reporter. Menghadapi permintaan maaf ini dan tampilan penyesalan yang tampaknya tulus, selain merasakan ejekan, Tang Ning tidak merasakan hal lain. Saat memfitnah seseorang, gosip apapun bisa keluar dari mulutnya. Namun, begitu ditekan, mereka mulai menunjukkan penyesalan dan rasa malu. Fang Yu menyaksikan media mengaku kalah dalam ketakutan. Dia kemudian menoleh dan melirik Tang Ning sebelum mengganti topik dan bercanda. Namun, dengan kejadian ini menjadi hit besar, selain media yang bingung, ada sekelompok orang yang pantas mendapat perhatian. Setelah berbicara, Fang Yu sedikit membalikkan tubuhnya dan memproyeksikan pesan yang ditinggalkan oleh salah satu penggemar Tang Ning di layar di belakang mereka. Di layar ada analisis perkembangan penggemar, dari yang sangat terobsesi dengan Tang Ning sejak lama, hingga menghina Tang Ning selama insiden, hingga akhirnya menjadi anti-penggemar. Penggemar khusus ini akhirnya mengalami perubahan ini beberapa kali. Di antara baris teks, ada kata, bodoh. Setiap selebriti mengalami perubahan penggemar menjadi anti-penggemar dan anti-penggemar berubah menjadi penggemar. Tapi, penggemar seperti ini yang gerakan bola balik menyerupai penjepit kertas, setelah insiden ini selesai, tolong jangan memperhatikan Tang Ning kami lagi. Bukannya kamu tidak mampu untuk mencintai Tang Ning, Tang Ning bisa. Karena kamu telah memutuskan untuk menjadi anti-fan maka jangan kembali dan menamparkan wajahmu sendiri. Media tidak dimintai pertanggung jawaban dan reporter sebelumnya tidak diminta untuk berlutut. Jauh dilubuk hati, mereka mengerti, Hai Rui membiarkan mereka lolos. Jadi, mereka tertawa bersama Fang Yu. Tentu saja, kipas itu hanyalah sebuah contoh. Niat sejati Fang Yu adalah untuk memancing anti-fans. Setelah itu, pemberitahuan hukum dari Hai Rui muncul di layar di belakang mereka. Di layar ada pesan dari 10 anti-fans dan nama asli mereka. Media terperangah, mereka tidak pernah menyangka Hai Rui begitu keras. Dari media hingga penghasut, dari para penggemar hingga anti-penggemar yang tak berperasaan, Hai Rui tidak melepaskan satupun dari mereka saat mereka mengejar mereka masing-masing untuk pertanggung jawaban. Seperti yang dikatakan Hai Rui sebelumnya, tidak perlu banyak biaya untuk membuat rumor. Karena itu, kelompok dan kelompok orang senang menghina orang dari balik keyboard mereka. Karena itu masalahnya, Hai Rui harus bersiap untuk membelah. Jadi, 10 orang ini harus menerima pemberitahuan hukum mereka saat ini. Jika Anda mengungkap kebenaran dan secara serius menyaksikan sesuatu yang tidak senonoh di industri hiburan, Anda dipersilakan untuk melaporkannya. Tapi, orang yang menggunakan kenyamanan internet untuk mendapatkan perhatian dan memfitnah orang lain, menyebabkan kerugian orang lain, Hai Rui tidak bisa mentolerir. Ada ribuan dan ribuan penggemar, tapi, kalian semua akan memiliki hari di mana kalian harus menghadapi konsekuensinya. Jika kamu terus menyebarkan rumor, itu hanya akan mendorong situs web untuk mengembangkan sistem identitas asli. Ketika saatnya tiba, kamu pasti akan terungkap. Aku tidak sabar untuk melihat seberapa perkasa dirimu. Kata-kata Fang Yu sangat kuat, tetapi itu membuat mereka yang telah lama menderita anti-fans, merasakan kepuasan. Itu juga berarti, mulai hari ini dan seterusnya, Hai Rui akan melakukan semua yang mereka bisa untuk melindungi artis mereka sendiri. Identitas sebenarnya dari anti-fans ini terungkap dengan izin dari polisi. Kami mendapat izin ketika kami melaporkan kejadian tersebut kepada mereka. Anti-fans, Hai Rui sedang menunggu tantanganmu. Kata-kata ini adalah deklarasi perang dari Hai Rui. Tentu saja, dengan keterlibatan polisi, anti-fans yang sebelumnya mengancam Tangning, langsung menghilang tanpa jejak. Hebat, Moting berdiri di dalam kantornya menonton siaran langsung. Dia senang dengan apa yang dilihatnya. Orang-orang yang sebelumnya menindas Tangning, orang-orang yang saat ini menindas Tangning, dan orang-orang yang berniat menindas Tangning. Apakah mereka masih berpikir bahwa mereka memiliki kesempatan? Mustahil. Mulai hari ini dan seterusnya, Tangning akan menjadi model di bawah Hai Rui. Mulai sekarang, semua pekerjaannya akan sepenuhnya ditangani oleh Hai Rui. Saya harap media dapat berbaik hati padanya dan memperlakukannya dengan lembut. Kehadiran media di Hai Rui hari ini memaksa mereka untuk ditampar serta menyaksikan orang lain ditampar. Setelah mendengar kata-kata Fang Yu, mereka tidak punya pilihan selain menganggukkan kepala. Tentu saja, Tangning pasti akan menjadi supermodel internasional. Bab 215, Apakah Anda pikir dia akan memahami petunjuk Anda? Ini adalah pertama kalinya Tangning ikut serta dalam konferensi pers yang diadakan oleh Hai Rui. Dalam sekejap, dia akhirnya mengerti bagaimana Moting berhasil menguasai industri hiburan dan statusnya tidak terguncang sama sekali. Manajemen Fang Yu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Kemampuan PR profesional mereka dan pendekatan yang kuat adalah sesuatu yang selain Hai Rui, tidak ada agensi lain yang bisa melakukannya. Setelah upacara penandatanganan kontrak selesai, Fang Yu menatap Tangning dan tersenyum. Dia meyakinkannya untuk tidak khawatir, mulai sekarang, Hai Rui akan mendukungnya dari semua sisi. Tangning membalas senyumnya, dia dipenuhi dengan kata-kata dan ungkapan terima kasih. Adapun Long Jie dan Lu Che, yang berdiri di bawah panggung, mereka sangat tersentuh. Terutama Long Jie, yang mencubit lengan Lu Che dengan penuh semangat setiap kali sesuatu yang menyenangkan terjadi. Baru setelah upacara selesai, Lu Che akhirnya mengangkat tangannya untuk menunjukkan pada Long Jie, jika kamu terus mencubitku, lengan ini tidak akan bisa berfungsi lagi. Agensi bos maha kuasa, luar biasa, dan profesional. Lu Che menyadari tidak ada cara untuk menghentikan Long Jie, jadi dia mengizinkannya untuk terus mencubitnya. Dia memandangnya tanpa ragu. Tentu saja, lihat agensi siapa ini. Apakah menurut Anda perusahaan-perusahaan kotor di luar sana bisa dibandingkan? Melihat ini, akhirnya aku tidak perlu mengkhawatirkan masa depan Tangning. Lu Che menyaksikan Long Jie tertawa dan menangis pada saat bersamaan, dia tidak bisa memahami cara kerja pikiran perempuan. Saat bahagia, mereka menangis, saat sedih, mereka juga menangis. Akhirnya aku bisa santai. Jadi, apa yang kamu rencanakan sekarang? Apalagi, yang bisa kulakukan? Aku sudah sangat tua. Tentu saja, aku harus mencari seseorang untuk dinikahi, sembur Long Jie. Tapi, ketika dia ingat dia sedang berbicara dengan Lu Che, dia tiba-tiba membeku. Dia sangat bersemangat, dia lupa untuk menonton apa yang dia katakan. Lu Che terdiam. Dia hanya menatap Tangning, yang berdiri di atas panggung. Namun, bulu matanya sedikit berkedut. Long Jie melirik Lu Che, dia tidak bisa mengerti apa yang dia pikirkan. Senyum di wajahnya tiba-tiba berubah basi. Dia bertanya-tanya apakah dia harus terus mengisyaratkan dia. Lu Che mungkin tidak menyukai wanita yang lebih tua, kan? Dengan pemikiran ini, senyum Long Jie mulai terlihat sedikit dipaksakan. Beberapa saat kemudian, upacara penanda tanganan kontrak secara resmi berakhir. Saat Han Siner meninggalkan Hai Rui, Fang Yu tiba-tiba mendekatinya dan tersenyum. Setelah kamu sembuh total, jika kamu tertarik untuk bergabung dengan Hai Rui, Hubungi aku. Apa yang bisa aku lakukan di Hai Rui? Departemen pemasaran Hai Rui menyambut Anda, Fang Yu tersenyum halus. Anda benar-benar memiliki potensi besar. Han Siner melirik Tangning, lalu kembali ke Fang Yu dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Karena Tangning ada di sana, maka saya pasti bersedia untuk bergabung. Saya hanya berharap Anda tidak. Aku penasaran, mengapa kamu senang mengikuti Tangning. Karena aku juga ingin menghadapi kehidupan secara langsung. Tangning pernah memberiku harapan untuk tetap hidup, aku merasa harus menjalani hidupku seperti dia. Aku belajar bahwa saat aku harus bekerja keras, aku harus memanfaatkan kesempatan, dan pada saat aku ingin mencintai, aku harus mencintai tanpa syarat. Kalau begitu, pertama-tama kamu harus memulihkan kesehatanmu. Aku akan bersorak untukmu, teman muda. Tepat sebelum Han Siner pergi, Tangning memeluknya erat-erat. Karena aku tidak memiliki kewajiban untuk mendonorkan ginjalmu, maka kamu juga tidak memiliki tanggung jawab untuk mengklarifikasi semuanya untukku. Aku hanya menginginkan yang terbaik untukmu, Ning Jie. Aku akan berada di sana selama operasimu. Tangning mengendurkan pelukannya dan membelai rambut Han Siner dengan lembut, meniru cara Mo Ting biasanya memberinya kekuatan. Han Siner tersenyum lebar. Dengan pipi kemerahan, dia menganggupkan kepalanya. Kalau begitu, aku pasti perlu memulihkan kesehatanku dan kembali ke sisimu. Tangning sangat tersentuh oleh kebenaran dan toleransi Han Siner. Di dunia ini, setiap orang menghadapi berbagai pilihan setiap hari. Tapi, ada orang yang tidak akan pernah menyakiti orang lain, tidak peduli pengalaman apa yang mereka temui, mereka juga tidak akan menyalahkan orang lain. Jadi orang-orang seperti itu, pantas menjalani kehidupan yang lebih baik. Setelah upacara selesai, Fang Yu mengundang Tangning ke kantornya dan menjelaskan, Presiden mengerti bahwa kamu pasti telah melalui banyak hal selama insiden Han Siner. Jadi dia memutuskan untuk memberimu hari libur untuk menyesuaikan kembali. Namun, kamu adalah diharapkan di tempat kerja lusa. Dengan cara itu Anda dapat memulai jadwal kerja sibuk Anda. Aku tidak butuh hari libur, jawab Tangning lugas. Setelah Henning sejenak, dia melanjutkan, Sebenarnya, saya benar-benar ingin tahu siapa manajer saya nantinya. Manajermu sedang berada di luar negeri. Lusa, kamu akan terbang ke Italia. Saat itu, manajermu akan menemuimu di sana, jelas Fang Yu. Aku mengerti, Tangning, di Hai Rui, kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Petik 2 Dia tidak pernah menjadi tipe orang yang banyak bicara. Fang Yu mengangkat bahu. Dengan bahasa tubuhnya yang lucu, dia meyakinkan Tangning bahwa Hai Rui tegas, tetapi merupakan satu keluarga besar yang bahagia yang dipenuhi dengan cinta. Tangning menjawab dengan senyum penuh pengertian, Aku akan menghargai setiap hari yang dihabiskan di Hai Rui. Hai Rui dengan kuat memukul anti-penggemar, kebenaran terungkap di balik insiden Hansiner. Hai Rui memberitahu penggemar Tangning, jika Anda tidak bisa mencintainya, maka menjauhlah. Wajah Hai Rui menamparkan anti-penggemar, yang asli sistem identitas akan menjadi kuburan selamanya. Dalam sekejap, Hai Rui menggunakan metode mereka yang paling kuat untuk membalikkan kerusakan yang disebabkan oleh publik. Seperti badai yang lewat, dengan cepat menyapu semua komentar negatif yang berhubungan dengan Tangning. Anti-penggemar takut mendapat masalah, jadi mereka berhenti memposting secara online. Adapun para penggemar Tangning yang ragu-ragu, banyak dari mereka meninggalkan klub penggemarnya karena malu, mereka ingin sementara menjauhkan diri dari kekacauan itu. Pada malam yang sama, dalam industri film dan televisi, ada berita terbaru tentang seorang bintang film terkenal yang mengalami kecelakaan mobil perhatian media segera ditarik. Perhatian online Tangning menurun dan dia juga turun dari peringkat pencarian. Melihat ini, Long Jie akhirnya menghela nafas lega, kamu akhirnya sembuh. Tangning sedang berdiri di luar Hai Rui. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas gedung dan mengerti, orang yang membantunya terlahir kembali adalah suaminya, Mo Ting. Adapun hari ini, ini adalah hari di mana karirnya terlahir kembali. Mulai sekarang, hidupku adalah milik pria ini. Untuknya, aku akan terus berkembang. Mendengar Tangning bergumam pada dirinya sendiri, Long Jie merasa bahagia untuknya. Tapi, dia juga merasa sedikit sedih. Untuk siapa dia harus ditingkatkan? Tangning menunduk dan melihat ekspresi sedih di wajah Long Jie. Jadi dia bertanya dengan lembut, apakah kamu memikirkan Luce? Long Jie tidak mengakui, juga tidak menyangkal. Jika kamu menyukainya, kamu harus memberitahunya. Apakah kamu pikir dia akan mengerti isyaratmu? Kedengarannya mudah, tetapi jika tidak berhasil, aku khawatir akan terlalu canggung untuk tetap berteman, jawab Long Jie dengan jujur. Aku sangat sadar, dengan latar belakang keluargaku, tidak mungkin keluarga Luce senang dengan wanita sepertiku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!